Kehul kurena pangaduan anti-masyarakat ngenaan sumubarna obat terlarang di Kabupaten Cianjur, gerakan anti-narkoba ngajorak warung ngadu ngajua obat-obatan terlarang, jenis eksheimer katut ramadol, dumasarkan hasil ngajorak etate kapangi, mangratus-ratus pel obat keras siap jual, turta duit hasil dagang na mangratus-ratus ribu. Gerakan anti-narkoba seharita ngajorak selesai jiwarung kopi di Jalan Raya Siliwangi, kecamatan Cianjur, kota Kabupaten Cianjur. Satu tas di Galada, tembong ngang puluh-puluh obat terlarang, kawas ramadol, jenis eksheimer siap jual, di pajang dina etalase warung. Cek pengakuan udagang na dirina tibang di gaji 200 ribu sapoy, tina hasil ngajual etate obat-obatan terlarang. Lian tikitu ngakuken ti jaringan Aceh anu ngajari sebar di sejumlahing lelawak di Wongkon Cianjur. Ketua Granat DPC Cianjur, Fanpan Nugraha, nembraken pihak na ngajorak etawarung setutas nampas surat aduan ti warga ngena andreana sumebar obat keras ding obat terlarang, lalu dijual di sejumlahing warung anunya muni dina warung kopi. Pihak na sarita ngajorak selesai jiwarung kopi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cianjur Kota Turta Manggihan, dua orang nu jaga warung rek ngaladangan pelangganan duaan. Saya sebagai Ketua Granat merasa terhubah untuk berbuat sesuatu yang mudah-mudahan seluruh stakeholder di Kabupaten Cianjur bisa melek, bisa bekerjasama untuk memberantas peredaran narkoma, walaupun tidak mungkin. Lianti di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur Kota, Granat Cianjur Gengajorak, Warung Kopi di Jalan Raya Cianjur Sukabumi, Desa Ciwalen, Kecamatan Orung Kondang, Turta Manggihan mengpuluh-puluh pel obat eksimer, katut ramadol, siap jual, sarta duit ratusan ribu hasil dagang. Nudagang obat terlarang tiluan, turta barang bukti obat ramadol, katut eksimer, sehari tadi pasraken ke unit narkoba Mapore Cianjur, bikin ditindak secara hukum. Heri Setiawan, Bandung TV